Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya informasi, edukasi, dan tutorial bersama Kang San Intro Oke, pada kesempatan kali ini, kembali di sini saya akan berbagi tutorial mengenai aplikasi AKM Kelas dan sekarang kita harus menggunakan versi yang terbaru ya, sesuai dengan anjuran dari Bushmenjar yakni untuk tahun 2022 ini dan banyak yang bertanya mengenai aplikasi AKM Kelas terbaru ini bagaimana cara penggunaannya karena banyak yang gagal Oke, langsung saja ke tutorialnya kita masuk ke halaman pencarian, saya menggunakan Google Chrome ya kemudian di sini kita masukkan alamat Bushmenjar ini ya pushmenjar.kemedikbu.co.id keris miring AKM Kelas kemudian kita enter nah ini alaman dari Bushmenjar kemudian untuk mengetahui versi yang terbaru kita masuk ya klik masuk di sini kemudian untuk panduan login bagi pemirsa yang belum memiliki akun sekolah masing-masing di sini ada lengkap ya jadi untuk panduan loginnya di sini ada kode, ada D, ada P, ada U, ada K D ini untuk SD sederajat, P untuk SMP sederajat, U untuk SMA sederajat, kemudian K untuk SMK sederajat kemudian di sini ada yang terbaru untuk kampus mengajar nama pengguna gunakan email yang terdaftar di MBKM dengan kata sandi NPSN sekolah masing-masing jadi pemirsa cukup memasukkan jenjangnya jenjang apa ya SD, SMP, SMA atau SMK masukkan di sini kemudian ditambah AKM ditambah kode provinsi sebanyak 2 digit ditambah kode kebupaten atau kota sebanyak 2 digit dan yang terakhir ditambah kode sekolah sebanyak 4 digit jadi contohnya seperti ini ini misalkan jenjang SD D, AKM 01 ini merupakan contoh kode provinsi 01 contoh kode kebupaten kota 1234 contoh kode sekolah di sini saya sudah memasukkan karena jenjang sekolah saya adalah SMA jadi yang dimasukkan adalah UAKM kemudian kode provinsi saya provinsi Jambi kemudian kode kebupaten Tembo ditambah dengan kode sekolah 4 digit kemudian kata sandinya di sini adalah NPSN sekolah masing-masing bagi yang belum mengetahui silahkan bisa searching di google ya NPSN sekolah masing-masing itu sudah ada saya sudah memasukkan di sini secara otomatis kemudian klik masuk maka di sini kita akan diarahkan ke laman sekolah kita masing-masing ini sudah ada keterangan hi SMAN 1 Tembo saya akan klik dashboard nah di sini pemirsa semuanya ada keterangan perhatian pastikan aplikasi motivasi yang terpasang di komputer proktor adalah versi terakhir motivasi titik V titik 2021 titik 10 titik 26 titik 001 dan aplikasi gawai siswa versi terakhir yakni akm garis bawah atau underscore kelas garis bawah siswa garis bawah V 1 titik 0 titik 14 jadi untuk menjalankan aplikasi akm kelas yang pertama harus kita siapkan adalah aplikasinya itu sendiri baik versi windows ataupun versi android langsung saja kita masuk saya akan mendownload untuk yang versi windows terlebih dahulu ya boleh kita klik unduh aplikasi ataupun misal nah di sini bisa langsung ya kita unduh ada selamat tetang ini bisa download juga unduh ini sama saja banyak langkahnya ini juga sama ya diarahkannya ke sini ke unduh aplikasi ini sama jadi kita unduh aplikasi kemudian di sini ada beberapa pilihan link alternatif saya pilih nomor 1 nah di sini ada tiga buah aplikasi yang dua ini untuk android yang satu ini untuk windows atau untuk komputer atau laptop ya saya sarankan untuk aplikasi android ini langsung saja downloadnya melalui android masing-masing baik guru ataupun siswa saya akan coba di sini ya download untuk windows ini versi yang terbaru oh iya lupa ya kita lihat ini sudah sesuai ya ini 14 ini 5 kemudian ini yang windows 2601 ini yang terbaru saya download oke tetap download aplikasinya 541 megabyte kita tunggu sampai selesai ya setelah menunggu beberapa menit ya akhirnya ini sudah selesai terdownload kita buka di sini nah ini sudah ada kita buka ini bentuk rare jadi ini seperti ini ya saya akan coba ekstrak disini isinya ada windows 7 windows 8 windows 10 ini pilihannya cuma 3 ya pemirsa jadi ketika windowsnya versi di bawah 7 ataupun di atas 10 ini tidak ada pilihan apakah yang di atas windows 10 ini bisa menggunakan windows 10 jadi ini memang harus dicoba ya oke selanjutnya kita akan coba download aplikasi yang untuk android jadi ini tinggal menjalankan ya pemirsa semuanya saya akan bereskan untuk mendownload aplikasinya satu per satu nah ini saya sudah menampilkan android saya seperti ini ya ini berlaku untuk guru dan siswa kalau saya disini menggunakan google chrome kemudian seperti tadi masukkan alamat pushmenjar.com.id.go.id garis miring akmkelas seperti ini kita masuk nah disini kan untuk siswa tidak mungkin masuk ya menggunakan alamat sekolah jadi bisa langsung saja disini download kemudian unduh aplikasi gunakan yang link pertama saya menggunakan drive aja lah ya jadi ini bisa menggunakan drive bisa menggunakan chrome kemudian saya akan download disini untuk aplikasi akm kelas yang versi guru terlebih dahulu ya saya download disini ini ada keterakan sudah selesai jadi ini sudah terdownload disini ya untuk aplikasi akm kelas versi android untuk guru selanjutnya untuk siswa dan ini sudah selesai juga jadi ada dua unduhan ya bisa kita cek disini di file saya atau file manager ini ada unduhan ini ada aplikasi juga langsung saja saya akan coba instalkan untuk guru terlebih dahulu install ketika pemirsa dalam proses instalasi aplikasi akm kelas versi android ini ada masalah ya biasanya ada pengaturan di handphone yang harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga bisa di install kalau punya saya ini sudah sehingga tidak ada keterangannya pencekalan ya pencekalan aplikasi nah ini sudah selesai ya untuk guru kemudian sekarang untuk siswa sudah selesai sudah selesai kita akan lihat ya disini sudah ada aplikasi kelas untuk guru kita coba buka jadi kita nanti tinggal meng-input ya username dan data lainnya yang dibutuhkan kemudian untuk siswa nanti tampilannya akan seperti ini tinggal memilih ya apakah ujian atau survey atau formatif oke untuk tutorial berikutnya penggunaan aplikasi ini dalam ujian akm kelas akan disampaikan ya kemudian kita akan kembali ke versi windows kita buka yang tadi ya yang motivasi ini karena saya menggunakan windows 10 jadi saya pakai ini bisa double klik bisa klik kanan juga ya saya akan oh iya disini harus dimatikan terlebih dahulu antivirusnya ya ini non aktifkan kemudian disini satu lagi ya jadi update and security windows security ini harus dimatikan terlebih dahulu jadi kalau tidak dimatikan aplikasi ini dianggapnya sebagai virus oke cukup ini saja ya yang real time protection kita coba buka lagi nah maka bisa berjalan seperti ini ini versi 2.0.0.0.1 kita akan coba klik ya mode simulasi apakah peninjauan nah disini sudah tidak memenuhi peninjauan kemampuan memori RAM 13% memori RAM bebas jadi untuk laptop saya ini tidak memenuhi ya karena kapasitas RAM nya itu tidak memenuhi berarti saya harus menghapus beberapa aplikasi kalau tetap lanjutkan ini bisa saja ya jalan tetapi takutnya ada masalah nanti nah ini sudah berjalan ya nanti ada yang terbukanya itu melalui Google Chrome ada yang melalui aplikasi lain misalkan ini Microsoft Edge ya atau melalui Firefox tergantung pengaturan di dalam komputer kita masing-masing ini pushpandic ya username nya pushpandic kemudian ini pushpandic at 2018 saya sudah otomatiskan disini akan coba login nah ini bisa dibuka ya ini ada datar siswa ada perkegiatan oke berarti sudah bisa dijalankan ya pengirsa semuanya oke untuk menghentikannya kita tinggal hentikan aplikasi mungkin tinggal close saja dan ini IP address yang harus kita ingat ya itu kurang lebih pemirsa semuanya tutorial download aplikasi AKM kelas sampai proses instalasi selanjutnya kita akan memulai proses ujian ya yang akan dimulai dari download paket soal kemudian input peserta ujian sampai proses pelaksanaan ujian atau ujian AKM kelas ya tepatnya saya akan bahas tutorialnya di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang durasi video yang pertama ini ditunggu jangan sampai ketinggalan ya silahkan aktifkan lonceng notifikasinya biar langsung ada pemberitahuan ketika sudah upload video berikutnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati